Halo disini ada pada bagian quick text ya ini adalah teks cepat kalau kalian ingin menembahkan teks misalnya kalian bisa quick text atau quick 3D text ya untuk 3D text ini untuk menambahkan teks yang berupa 3D untuk teks ini kalian hanya menambahkan teks aja nah seperti ini ya ini jadi di atas ini adalah teks ya Nah quick text kalian langsung bisa menggunakan tulisan-tulisan apapun yang ingin kalian tambahkan lah intinya ya Monggo ya tapi kalau untuk teks yang lebih bergaya kalian pilih pada bagian titel ini ajalah lebih tidak di sini ya lalu ini ada bagian speed ya di speed ini kalian bisa mengatur kecepatan video kalian mulai dari uniform speed speed ramping kalau speed ramping yang ini aku kurang tahu fungsinya apa jarang tak gunain aku mungkin yang lebih sering menggunakan uniform speed ya ini mengubah kecepatan secara manual ya lalu ada slow disini kita bisa melakukan slow ya pada video yang ingin kita tentukan tadi ya Nah ini disini hanya ada pilihan 0,1 0,05 0,01 1 ya kan langsung ada 0,25 0,5 ya sini ini kalau kita memilih yang defaultnya yang disini ya atau kita ingin mempercepat ya disini ada pilihan dari dua kali fast hingga 100 kali fast tapi biasanya kalau lebih dari empat kali fast ini biasanya akan patah-patahnya berasa banget ya kayak lompat-lompat gitu lah kurang-kurang enak lalu ada normal lalu ada fresh frame ya kalau fresh frame ini kalian ingin melakukan fresh di tengah-tengah sebuah frame ya tapi ini biasanya digunakan oleh para editor video gaming terutama yang gaming-gaming Montek seperti itu ya jadi untuk memberi kesan kayak video langsung di fresh di zoom zoom in Wah kayak gitulah intinya langsung dikasih jeduk-jeduk ya seperti itu langsung ada reverse kalau reverse ini nah ini nanti jadi dibalik kalau kalian memilih pada bagian reverse ini jadi dibalik ya yang asalnya videonya dari kiri ke kanan nanti dia akan dibalik dari kanan ke kiri gitu ya jadi misal kalian memiliki video yang kalian maju ke depan nah kalau kalian pilih pada bagian reverse jadi nanti kalian akan kelihatan jalan mundur bukan maju ke depan kayak gitu loh tahu kan ya Nah seperti itu lalu disini ada fitur color match ya untuk menyamakan warna misal kalian bisa menggunakan color match seperti ini ya high-click HSL intinya disini kalian bisa mengedit pewarnaan color grading lah biasanya kalau bahasa edit video ya bahasa kerennya color grading ya oke dan lalu disini ini ada pada bagian AI meeting tol ini jarang saya gunakan karena ini memang jarang tak guna ini tapi kalau kalian ingin menggunakan juga bisa kalian bisa membuat video chroma key dengan ini ya kan atau kalian bisa membuat video tapi ingin menghapus latar belakang video tersebut kalian bisa menggunakan fitur ini tapi untuk menghapus latar belakang biasanya memang membutuhkan video yang disitu ada orangnya gitu karena lainnya itu mengenali dari gambar orangnya lalu latar belakangnya nanti akan diubah menjadi transparan seperti itu ya ini keren banget ini fitur ini keren banget kalau menurut saya oke lalu disini ada duration setting ya kalian bisa melakukan tur durasi di sini ini jarang saya gunakan lalu ada di sini motion tracking ya di sini kalian bisa melakukan tracking ya untuk suatu objek dengan motion tracking ini kalau kalian biasa menggunakan Adobe Premiere Pro juga pasti sudah kenalah ya tapi ini ini jarang saya gunakan juga karena untuk motion tracking ini bakalan berat banget jadi PC ya kan bakalan berat banget dan prosesnya juga lumayan lama kalian bisa melakukan tracking pada tulisan ya misal kalian di sini ada tulisan nah dan tulisan ini nanti kalian akan track ya misal kalian tracking ya pada misal pada kepalanya Mbak Lara Croft disini kan nah nanti biar tulisannya ini tetap mengikuti kepala ini bagaimana ya kalian menggunakan motion tracking ini jadi nanti tulisannya yang kalian buat tadi akan selalu mengikuti kemana arah kepalanya Mbak Lara Croft ini ya misal dia sini juga ikut sini ya gitulah intinya ya lalu di sini untuk ke framing ya untuk ke framing memang sering saya gunakan ya fungsinya apa ke framing ya intinya kalian ingin membuat sebuah animasi ke framing ya Nah misal ini ya di sini kalian klik dua kali di sini kan ada pilihan ini ya ada video kalian video lalu ya ada pada bagian ai tools Max ai tools dan animation ya gunanya untuk melakukan animasi biasanya sih ya kalau saya nah kalian bisa melakukan misal kalian munculnya itu zoom in zoom out nah misal seperti ini ya Nah ini kan kalau kalian putar dari sini ya mungkin kita perbesar ya biar kelihatan banget ya Nah seperti ini nah kalau kalian nah dia zoom in zoom out akan seperti ini ya kalau pilih ok ya kalian pilih pada bagian ini tadi ke framing ya ini untuk menambahkan frame baru ya Nah pada frame ini kalian ingin video ini bagaimana ya kalian klik aja pada bagian frame nya yang ini yang baru kalian tambahkan misal kalian ingin mengaturnya di sini Oke misal kalian tambahkan lagi ke framing lagi ya kan Hai tambahkan lagi ke frame ya Nah nah kan ditambahkan lagi di sini kalian pilih pada ke frame yang ditambahkan lalu kalian geser ke atas ini misal ya lalu kalian sini pilih ok lagi kalau kalian tambahkan lagi ke frame ya misal-misal ini hanya misal ya otomatis ini ditambahkan ke frame nya kan kalian atur ke bawah sini nah misal ini kita puter preview nya jadi seperti ini kurang lebih ya jadi untuk melakukan animasi gerakan seperti ini loh maksud saya nah dia jalan-jalan-jalan-jalan seperti ini kalau untuk video biasanya ini untuk sebuah objek ya kalau kayak framing itu sebuah objek misal disini kalian memiliki gambar kartun atau apa gitu ya ini kalian gerak-gerakin dari kiri ke kanan dan sebaliknya tuh kalian tinggal kerasikan dengan kreativitas bias kalian sendiri ya intinya ke framing seperti itu kita unduh dulu lalu pada bagian edit ya fin additional setting di sini adalah untuk menampilkan menu editing di sini ya nanti kalau kalian pilih akan ada di sini kalau yang kalian select adalah video di sini akan ada beberapa pilihan basic Max itals dan animation ya Nah di bagian audionya juga bisa kalian edit di sini ya untuk audionya kalian bisa mengedit set volumenya langsung sound balance nya fade in fade out pitch ya auto ducking auto ducking ini biasanya kalau kalian menambahkan sebuah musik latar belakang ya agar ketika nanti di sini ada narasi dan kemudian musiknya musik latar belakangnya itu auto menjadi pelan ya agar tidak menyamai narasinya agar narasinya tetap jelas itu kalian menggunakan ini auto ducking ini ya Nah ini biasanya ini kalau ada musik latarnya ya kan Nah untuk ekolog equalizer juga bisa kalian pilih disini ya ada default klasik dan slow bass sparkle pop rock and roll soft techno dan yang lain ya sesimpul itu pokoknya enak banget ya kita ok saja Nah setelah itu disini ada pada bagian speaks to text aspect to text ini mengubah apa ya mengubah perkataan kalian ucapan kalian menjadi sebuah teks ya Nah di sini ada pilihan kalian ingin mengucapkan dalam bahasa apa ya adanya englis jerman ini jarang saya gunakan jarang saya gunakan karena memang untuk bahasa Indonesia belum ada ya Nah auto match ya belum ada jadi memang jarang saya gunakan ya untuk spek stoteksi biasanya saya lebih sering menggunakan untuk cap cut ya cap cut itu ada yang namanya auto caption ya jadi memang harus diedit dua kali setelah dirender dari film ora langsung saya masukkan lagi ke cap cut kalau memang ingin menggunakan subtitle ya subtitle otomatis seperti auto caption ya kalau disini ada slit editnya untuk slit edit kalian bisa melakukan editing ya hanya dengan melakukan slit slit seperti ini ini ya Nah kalian ingin misalkan tadi udah motong ya dari video tersebut ya durasinya berapa detik nah langsung kalian tambahkan semisal ini nah langsung kalian replace ya jadi gunanya untuk melakukan replacing ya misal ini durasi videonya kan memang panjang kalau kalian ingin mengubahnya ya mengambil hanya 5 detik atau satu menit gitu kan nah tapi ternyata kalian salah ngambil ya ternyata kurang kira atau kurang kanan kalian bisa menggunakan slit edit seperti ini ya slide edit ya jadi kalian bisa mencocokkan mengepaskannya ya Nah langsung pilih pada bagian replace otomatis video yang ini tadi akan di replace dengan slit edit yang baru Nah setelah semua video angkup saja sudah selesai ini ya tinggal kalian kalian pilih pada bagian export disini ya ada tulisan export disini dan untuk bagian nama kalian tulis sesuai dengan nama video save to kalian tulis kalian pilih folder dimana kalian ingin melakukan save video tersebut untuk presetnya ini bisa kalian setting ya custom atau match to project setting kalau custom kalian bisa custom seperti ini pilih setting nah tinggal kalian cocokkan saja ya sesuai dengan keinginan yang kalian ingin kalian ubah pada bagian mananya lalu untuk formatnya kalian bisa pilih mp4 wmv av1 mp4 hepsi ya av1 MOV dan yang lain tapi saya lebih sering menggunakan mp4 yang lebih familiar ya dan lebih ringan juga di PC waktu rendernya langsung untuk quality nya ada lower recommended dan hiker untuk lower ini biasanya file nya akan lebih kecil akan tetapi dari segi kualitas videonya akan sedikit ya bisa bilang ngeblur lah ya kurang-kurang berkualitas dengan untuk recommended ini biasanya anggap saja tengah-tengah ya dari segi file nya juga enggak terlalu besar kualitas videonya juga enggak jelek-jelek amat ya tapi tetep ya kurang bagus kalau saya biasanya tetap menggunakan yang hiker di sini karena di di sini dia menggunakan settingan Max ya settingan terbaik lah ini agar videonya itu kualitas tetap bagus akan tetapi ya file nya biasanya lebih gede gitu tapi tidak terlalu masalah kalau kalian mau mementingkan kualitas untuk resolusi kalian bisa menyamakan dengan resolusi video kalian dan disini ini maksimal hingga 4k ya ada pilihan 4k disini ya oke dan 4k maksimalnya 2k dan 4k ya tapi bisa menggunakan 1080 aja udah cukup untuk frame ratenya disini batas maksimalnya adalah 60fps jadi kalian bisa milih antara 30 50 60fps ya bisa saya menggunakan 60fps untuk kualitas terbaiknya ya langsung jangan lupa pada bagian enable GPU acceleration video encoding kalian centang ya karena ini akan membantu mempercepat dalam proses rendering video tentunya sesuai dengan VGA yang kalian gunakan biasanya untuk video kisaran 15 menitan itu saya membutuhkan waktu kisaran 10 menitan lah 10 menit lebih dikit 10-12 menit kalau menggunakan GPU acceleration ya dengan GPU yang saya gunakan saat ini tapi kalau menggunakan CPU itu bakalan lebih lama kalau kalian render sekitar 16 menit itu bahkan kalau menggunakan CPU itu bisa sampai 30 menit satu jaman mungkin baru selesai jadi jangan lupa untuk enable GPU acceleration video encodingnya ya setelah itu kalian pilih berbagai export ya di sini ada bagian sis ya ini hanya estimasinya perkiraan besar file-nya adalah segini ya dan ini mungkin finalnya tidak akan sama yang ini hanya sekedar estimasi tapi kalian bisa mengira-ngira lah jadi besar file videonya itu kira-kira berapa nanti ketika sudah jadi ya Nah seperti ini ini 1,6 ya jadi 1,6 giga nanti ya kalau jadi misalnya sesimpel itu ya mengikut dulu untuk video kali ini ya ini hanya sekedar memperkenalkan fitur-fitur dasar pada filmora 13 ya jika kalian ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan di kolom komentar dan nantinya kita akan melanjutkan pada tutorial yang lebih detail ya mungkin cara ngediting yang lebih detail di video berikutnya Jangan lupa bantu like share dan subscribe dan see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati